Intro Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD Kertosono membuat Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak. Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa pelayanan dokter di rumah sakit Kertosono datangnya terlalu siang. Antara jam 10 sampai jam 11 siang, sedangkan pasien mulai jam 7.30 sudah mengantri menunggu pelayanan. Ruang demi ruang klinik atau poli dimasuki satu persatu, mulai dari klinik saraf, klinik paru, klinik anak, klinik mata, dan tiga ruang klinik lainnya, namun Komisi 4 tak menemukan dokter satu pun kecuali di klinik bedah. Seperti yang telah diketahui, Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk membidangi kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, pariwisata, ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, keluarga berencana, peranan wanita, penanganan bencana, transmigrasi, IPTEC, pengadaan pangan dan logistik. Dalam sidak itu, Edi Santoso, Ketua Komisi 4 mengatakan bahwa jam 8 pagi semua dokter harus sudah hadir di rumah sakit. Dan karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit yang besar, seharusnya memiliki SDM dari semua lini bisa menjamin masyarakat yang berobat kesili pasti akan sembuh. Tidak ada kalimat pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Jika memang ada hal-hal yang dirasa kurang, diharapkan Direktur RSUD mengkomunikasikan dengan Komisi 4, Dinas terkait dan Bupati Nganjuk untuk menambah tenaga medis dokter apabila memang kekurangan tenaga medis tersebut. Setelah hitungi benar-benar merupakan tentang Bupati Nganjuk, setiap jam 8 semua dokter harus datang ke rumah sakit ini. Kasian masyarakat kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memungkinkan agar supaya rumah sakit yang bisa hitungi semua SDM-nya mulai dari bawah sampai atas itu bisa menjamin masyarakat yang berobatnya rumah sakit ini. Yang kedua, saya memungkinkan agar untuk menjamin masyarakat yang berobatnya rumah sakit ini. Itu uang bukan jatuh, uang itu berjantung supaya tidak berlaku akutan yang benar-benar itu bisa dan alihnya sehingga semua biaya yang ada di rumah sakit itu benar-benar sudah menjadi blut yang sebenarnya. Dirinya juga menambahkan bahwa posisi bagian keuangan di RSUD Kertosono masih kosong dan diharapkan nantinya benar-benar diisi orang yang ahli di bidang akunting sehingga yang namanya blut atau badan layanan usaha daerah benar-benar terwujud. Anggota komisi 4 lainnya yakni Moh Imron mengatakan bahwa dari hasil temuan sita komisi 4 merekomendasikan kepada RSUD Kertosono agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada. Bukan SOP yang mengikuti individu, seperti yang terlihat bahwa di SOP tertera jam 8 harus sudah masuk, tetapi kenyataan di lapangan banyak sekali dokter-dokter spesialis bahkan di pelayanan klinik jam 9 lebih belum datang. Itu berarti sudah menyalai SOP. Nantinya komisi 4 akan tetap mengawal proses ini karena kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Yang jelas komisi 4 nanti akan mengawal proses ini bagaimana Direktur nanti untuk membuat sebuah konsepsi penataan manajemen yang ada sekaligus kebutuhan dari tenaga-tenaga SDM yang diperlukan. Yang nanti kita ketemukan bersama-sama dengan Binas Kesehatan yang menjadi bagian dari Rumah Sakit ini juga Komite Medik Direktur nanti kita ketemukan untuk merumuskan bersama dan sekaligus kita juga akan ingatkan secara tegas bahwa Rumah Sakit Kertosono harus satu komando, Rumah Sakit Kertosono harus satu tembok sehingga pelayanan terbaik bisa terlaksana di sini. Ini nanti harus diberikan peringatan keras saya kira karena maksudnya manajemen Rumah Sakit Kertosono harus satu tembok yang pada poin akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Yang kedua yang kita inginkan bagaimana seluruh stakeholder yang ada ini taat pada manajemen SOP yang ada bukan SOP-nya mengikuti keinginan para personilnya. Pada saat yang sama, Direktur R.S.U.D. Kertosono Laksomono Pratiknyo mengaku bahwa R.S.U.D. Kertosono masih kekurangan tenaga medis khususnya dokter. Sedangkan terkait dokter-dokter yang terlambat datang dirinya mengatakan bahwa beberapa dokter R.S.U.D. Kertosono juga membuka praktik dirumahnya masing-masing. Dari R.S.U.D. Kertosono, Kabar Nganjuk melaporkan. Terima kasih telah menonton!